the more I swim, the more I'm singing, take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out Hi guys, jumpa lagi, saya Joko Chayono, di video kali ini saya ingin mencoba kernel Zeus yang versi 2 dipakai di MIUI 12.5, apakah enak untuk dibuat main game? karena MIUI itu kan terkenal berat ya untuk UI-nya, dan seperti ini di bagian kernelnya, kernel Zeus, ini adminnya, admin Joko Chagadget, pasti kalian tahu, is Wahyudi untuk kernelnya ini, bawaannya bawaan predator kernel, jadi performanya sudah pasti mantep, sudah baik, dan seperti ini cukup berat ya untuk bagian MIUI itu biar lancar saya nggak pakai control center dari MIUI 12 yang terbaru, untuk control centernya itu lumayan berat untuk dibuat main game, jadi saya pakai aja yang versi lama dan untuk tes masalah performa, saya tes dulu di bagian Antutu, hasilnya seperti ini, Rp. 178.000 seperti ini, kemudian untuk bagian tes CPU throttling, saya sudah screenshot, dan hasilnya seperti ini, disini saya sudah naikkan trade-nya ke 100, dan seperti ini maksimalnya di 180, rata-ratanya di 172 bentar, seperti ini, Rp. 172, dan minimalnya di Rp. 143, dan kemudian saya tes lagi, saya normalin di bagian CPU thread-nya, atau thread-nya saya turunin di 20, dan hasilnya seperti ini, maksimalnya di 154, rata-ratanya di 153, minimalnya di 127 dan agar performanya maksimal, saya sudah tambahkan modul, untuk modul ini, saya pakai modul GPU Turbo Boost, Graphic Extreme PUBG, CTR Mode, kemudian ada Touch Improvement, dan KFMark itu aplikasi yang mengukur fps ketika saya nanti bermain game, dan seperti ini aplikasinya, dan langsung saja kita tes ke gameplaynya, seperti ini dan langsung saja kita lihat, 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 kita Terima kasih telah menonton! 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 bahan-bahannya ada wavy patch seperti cam patch untuk MIUI 12 kemudian ada MIUI Q ini ada dua versi old cam sama new cam saran saya kalian bisa pilih yang old cam seperti ini kalian download misalnya download kemudian kalian tunggu kemudian jika sudah kalian tahan lalu kalian tinggal save to download ini khusus untuk memperbaiki masalah kamera wifi nya juga khusus di MIUI kemudian kalian tinggal cari aja zeus kernel seperti ini kemudian kalian pilih download ini khusus kernel Redmi Note 7 atau lavender kemudian jika sudah kalian tunggu ini masuk ke weblinknya dan kalian tinggal geser ke bawah kemudian pilih file ini dan kalian tinggal download dan kalian tinggal download seperti ini kalian download dan prosesnya sudah berjalan kalian tunggu aja sampai selesai nah ini sudah selesai kemudian kita masuk di TWRP seperti ini kita pilih reboot kemudian tahan volume atas sampai keter nah jika sudah kalian lepas dan ini sudah masuk di TWRP oranfox dan seperti ini kemudian kalian tinggal install magis nya jika sudah kalian tinggal install old cam nya disini kalian coba dulu yang old cam saran saya kalian pakai yang old cam aja jangan pakai yang new cam kalau old cam nggak cocok yaudah kalian pilih yang new cam kalian tinggal install kemudian jika sudah kalian tinggal install kernel nya swipe to install seperti ini kemudian jika sudah kalian tinggal reboot system dan sudah selesai dan udah gitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati